Galbay di aplikasi pinjol itu bisa membuat sengsara kalian di masa depan Penyesalan itu ternyata sudah banyak sekali nasabah yang dulunya melakukan galbay Dan sekarang dia itu menyesal karena telah melakukan galbay Disini saya mau bahas buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya pada kesempatan video kali ini Saya ingin membahas tentang yang namanya penyesalan nasabah yang telah melakukan galbay pinjol Dan ini mungkin kasusnya itu nggak 1 atau 2 atau 3 ini banyak sekali kasusnya Karena ternyata banyak sekali yang DM ke saya bercurhat dan juga bercerita tentang dulu dia itu melakukan galbay pinjol Lalu kemudian sekarang dia itu agak menyesal karena telah melakukan galbay pinjol Tetapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu buat teman-teman semuanya Hal ini terjadi ketika kalian jangka waktu yang lama Dan catatan bagi kalian yang mampu Bagi yang tidak mampu itu saya bahasnya beda lagi teman-teman semuanya Oke disini saya mau bahas secara detail dan juga secara lengkap buat teman-teman semuanya Namun biar saya tambah semangat buat videonya Kalian boleh like dulu video ini dan boleh juga subscribe channelnya Biar kalian itu dapetin informasi terbaru tentang yang namanya dunia pinjol Dan saya doakan juga buat teman-teman semuanya Semoga diberikan kesehatan rezeki yang melimpah, berkah, lancar dan juga banyak buat teman-teman semuanya Amin Buat kita juga saya juga pengen rezeki yang banyak Oke disini langsung aja langsung ke pembahasannya teman-teman Oke jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya Saya sendiri dapetin DM dari Instagram ataupun ya sharing bareng Kalian pun boleh sharing bareng sama saya konsultasi gratis sama saya Melalui DM Instagram Kalau kalian mau DM boleh linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini Jadi saya menemukan 3 orang yang dia itu dulunya Galbay di tahun 2022 Satu terus kemudian di tahun 2023nya itu ada dua Yaitu intinya dia itu pernah melawan Galbay Pinjol dan sekarang dia itu menyesal karena dia itu satu sudah berumah tangga Yang keduanya ini mau melakukan bisnis Nah ketika dia itu mau melakukan pinjaman KPR atau mau pengajuan kredit perumahan rakyat itu susah mengajukan KPRnya karena telah matah Galbay Terus kemudian yang kedua ini untuk pengembangan bisnisnya Tetapi dia itu selalu ditolak ketika melakukan pinjaman ke perbankan Nah ini menjadi hal yang unik Karena ketika saya tanya kenapa kok dulu itu Galbay Pinjol Ternyata karena dia hanya ikutan konten bahwasannya Disi tersebut pernah neror saya tetapi tidak terlalu ekstrim Padahal pada saat itu saya mampu tapi saya mau Galbay aja Akhirnya dia menyesal Nah perlu digarisbawahi Semuanya tiga nasabah yang curhat ke saya ini Dulunya mampu bayar pinjol Tapi dia sendiri sengaja Galbay Nah sengaja Galbay Pinjol Padahal mampu itu saya akuin Saya benarkan bahwasannya akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa sekali Karena ya nama kita jelek di seliko JK atau nama kita masuk daftar hitam Dan itu akan susah sekali ketika kita mau pengajuan KPR Ketika kita mau minjaman ke perbankan untuk modal usaha Atau mau bisnis ataupun apa itu bakalan susah Ini memang bakal terjadi penyesalan Kalau kalian mampu bayar pinjol tapi sengaja Galbay Ya bakal menyesal Kalian sengaja Galbay ah saya punya uang Biarin ajalah kan banyak juga yang Galbay Saya mau Galbay aja Walaupun punya uang itu suatu saat Nama kalian jelek nama kalian masuk daftar hitam Akhirnya kalian itu menyesal di masa depan Tetapi jawaban ini tidak relevan untuk kalian yang tidak mampu Kalau kalian itu tidak mampu Tulung banget dan jangan banget Dan kalian harus lakukan ini adalah Galbay Kalau kalian mampu silahkan bayar Agar kalian tidak menyesal ke depan Ini yang mampu ya ingat Yang mampu silahkan bayar Tapi bagi yang tidak mampu Tulung banget jangan pernah kalian itu bayar Dengan dalih galilobang tutup-lobang kalian untuk membayar cicilan tersebut Karena itu justru berbahaya teman-teman semuanya Kenapa saya katakan seperti itu Karena ya jangan memikirkan slik OJK dulu Jangan memikirkan bay checking dulu untuk yang tidak mampu Kenapa? Karena ya kalian ija mau makan untuk hari ini itu susah Untuk makan besok itu susah Untuk membangun ekonomi susah Akhirnya kalian tidak mampu bayar cicilan Melakukan galilobang tutup-lobang Melakukan galilobang tutup-lobang itu bukannya memperkecil hutang Tetapi malah memperbanyak hutang Lebih baik kalian itu galbay Kalian tetap sedikit hutangnya Kalian bisa fokus satu pinjol aja Kalian bisa fokus lebih tenang lagi Lebih enjoy lagi Tanpa adanya bunga tambahan Tanpa tidak ada denda yang banyak Tanpa ada banyak administrasi Karena kalian melakukan pinjol yang banyak Itu kalian wajib ya Kalian wajib galbay terlebih dahulu Kalau kalian memang tidak mampu teman-teman semuanya Pak saya tidak mau galbay Titik gak ada alasan lagi Mau minjem ke saudara Mau minjem ke rentenil ataupun ke apa Itu jangan sampai Lebih baik kalian galbay Baru nanti setelah kalian itu mungkin punya rezeki Punya banyak penghasilan Kalian bisa mampu bayar Silahkan kalian lakukan payah Teman-teman semuanya ya Itu adalah saran yang selalu saya tekankan Ketika kalian itu tidak mampu Silahkan galbay Jangan pernah galilobang tutup-lobang Ketika tidak mampu Ketika kalian mampu Itu terserah kalian Kalian mau bayar atau tidak Itu terserah Kalian sudah tahu resikonya Kalian sudah tahu konsekuensinya Seperti apa Kedepannya Seperti itu loh Itu yang saya Nah saya selalu mengedukasi Buat teman-teman semuanya Yang tidak mampu ini Lakukan galbay itu Ketika kalian memang benar-benar Tidak mampu Dan tidak ada uang Untuk mencicilnya Kalau kalian sudah terteror Tertekan Diimpin Tidak intimidasi Dan yang lain sebagainya Itu adalah bagian resiko Atau bagian konsekuensi Kalian telah melakukan galbay Dan kalian harus terima itu Karena kita tidak mampu Gitu loh Ya mau dibilang Kalau orang kaya enak Ya enak Karena dia tidak menanggung resiko itu Tetapi bagian yang tidak mampu Siap-siap aja Mental dan yang lain sebagainya Digoyang oleh disipinjol tersebut Dan itu bagian dari konsekuensinya Dan kita harus terima akan hal itu Ketika kalian sudah tercacimaki Di intimidasi Dan yang lain sebagainya Saya harap kalian Sudah benar-benar 100% galbay Ketika sudah punya uang Dan yang lain sebagainya Mau bayar atau tidak Itu sekali lagi urusan kalian Seperti itu Yang saya bilang Kenapa yang tidak mampu itu wajib galbay Karena saya takut Akibat kalian itu Tidak mampu Terus kemudian memaksakan diri Melakukan gaya lubang-tutup lubang Itu jauh-jauh berbahaya Teman-teman semuanya Dan itulah yang membuat Banyak orang bunuh diri Melakukan kekerasan Pencurian Begal dan yang lain sebagainya Akibat orang tersebut Tidak mampu Tapi memaksakan diri Untuk bayar Itu loh Nah memaksakan diri Untuk bayarnya itu Akhirnya tidak Melakukan hal-hal Yang sesuai prosedur Melakukan gaya lubang-tutup lubang Itu juga bakal berbahaya Melakukan pencurian Melakukan pembegalan Dan yang lain sebagainya Seperti itu Nah terus gimana bang Untuk yang tidak mampu ini Tapi pengen galbay Tapi pengen mentalnya tenang Pengen kuat juga Dan yang lain sebagainya Saya sendiri sudah membuatkan videonya Bagaimana cara aman Untuk galbay di aplikasi pinjol Berdasarkan pengalaman saya Kalian boleh cek aja video-video saya Sebelumnya Kalian tonton Kalian pahami Kalian lakukan Kalian eksekusi Karena percuma saja Apa yang saya sampaikan Apa yang saya berikan Apa yang saya jelaskan Kalau kalian tidak praktekan Itu susah teman-teman semuanya Nah Menjaga mental adalah Sesuatu hal yang paling inti Dan yang paling utama Saran saya Buat teman-teman semuanya Yang memang tidak mampu Jangan melakukan gaya lubang-tutup lubang Kuatkan mental Kuatkan mental Bisa dengan cara Kalian itu Mengbuang dulu Nomor telepon kalian Menghapus nomor kalian Mengganti nomor whatsapp kalian Mereset HP kalian terlebih dahulu Itu adalah cara yang paling ampuh Kenapa? Karena ketika kalian itu Pengen memperbaiki mental Pengen memperkuat mental Ada chat dari DC Ada telepon dari DC Mental kalian tidak sembuh-sembuh Mental kalian tidak kuat-kuat Saran saya Buang nomor telepon kalian Ganti nomor telepon kalian Ganti nomor whatsapp Ganti email Reset HP Itu adalah cara yang pertama Ketika itu sudah terjadi Kalian barulah bisa Sedikit-sedikit menguatkan mental Karena tidak ada chat Ataupun teror dari DC Itu teman-teman Itu aja Tapi kalau pengen lebih jelas Dan lebih lengkap Lebih detailnya Cara aman Kalbaik itu Sudah saya jelaskan Di video saya sebelumnya Kalian tinggal tonton aja Oke? Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Dan video ini bisa Menjadi bahan referensi Untuk teman-teman semuanya Agar lebih bisa Membagi Apa ya? Membagi pikiran Atau berpikir lebih jauh Lebih detail Dan juga lebih panjang lagi Jangan hanya berpikir pendek aja Oke? Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Kalau nggak suka boleh di dislike aja Saya mau tutup dulu video ini Dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!